Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bostad, ini ada yang saya mau tanyakan ya Bostad Hal yang lagi viral nih Banyak teman-teman artis dan dekat-dekat artis Yang sekarang ini lagi mempunyai Bisa dikatakan boneka ya Boneka itu seolah-olah seperti hidup Dikasih susu Dikasih Dikandiin pampers Menurut agama Itu hukuman seperti apa sih Bostad? Bismillahirrahmanirrahim Dalam Islam Tentunya kita mengasihi dan menyayangi Sesama itu adalah bagian dari syariat Islam Begitupun kita menumbuhkan rasa cinta Kasih sayang kepada mahluk Allah Itu adalah ajaran Islam Tetapi kalau berlebihan tentunya Itu sesuatu yang dilarang oleh agama Berbicara tentang boneka sendiri Mungkin kita kiaskan dengan patung Dan gambar yang bernyawa Bagaimana Rasulullah SAW Pernah menekankan betul keharaman Untuk mematung dan juga Melukis Makhluk yang bernyawa Hukum itu tergantung dari ilatnya Atau penyebabnya Kenapa Rasul dulu melarang untuk dibuatkan Ataupun patung, membuat patung, membuat lukisan Karena pada zaman dulu mereka disembah Disembah, dipuji, dipuja Jadi sesembahan mereka Sehingga dilarang Namun dalam kitab Tafsir Al-Misbah Karangan Quraishyab Itu menyebutkan bahwasannya Kalau patung itu digunakan untuk Monumen Kalau patung itu digunakan untuk Mengenang satu kejadian Itu dibolehkan Dibolehkan saja Termasuk boneka Boneka pun kalau dijadikan Mainan Untuk mengenalkan kepada anak Tetangga si sayang Untuk mengenalkan kepada orang Perlunya rasa empati Kepada boneka Boneka saja perlu disayangi Apalagi mahluk Allah yang lain Begitu Namun Ketika ini Ada sedikit Apa ya namanya Sedikit Melenceng dari Tujuan dari boneka itu sendiri Seperti Diperlakukan layaknya manusia Terus juga Bahkan katanya bisa diajak bicara Sehingga mereka berinteraksi Yang punya boneka itu sendiri Nah itu menurut syariat Islam Itu termasuk dalam kategori syirik Allah tidak akan mengampuni dosa Yaitu dosa syirik Tetapi Allah akan mengampuni dosa yang lain Bicara syirik Bukan berarti Menyekutukan Allah saja Menyekutukan Allah itu Dalam artian Memang tidak menyembah Tuhan selain Allah Tapi menyembah Ciptaan Yang menyerupai ciptaan Allah Itu pun dikategorikan syirik Kalau Para public figure ini Meyakini boneka tersebut Bisa hidup Bisa diajak bicara Mereka layaknya Seorang bayi Itu dikategorikan Mendekati kesyirik Makanya Wanti-wanti Bagi public figure Kalian itu adalah Disorot oleh masyarakat Banyak orang yang melihat Banyak orang-orang melihat Kalian itu Banyak ditiru oleh orang lain Jangan sampai Kalian jadi dosa jariah Buat orang lain Kalian melakukan sesuatu Kejelekan Maka kejelekan itu Ditiru oleh orang lain Dan banyak juga Kejelekan-kejelekan yang lain Disebabkan oleh Kejelekan yang kamu lakukan Maka itu akan Bergunung Dosanya Untuk kalian Makanya saya ingatkan Bagi public figure Terutama Yang beragam muslim Yang beragam muslim Tentunya Saya tidak Tidak bicara Dalam hal ini Konteks saya adalah Yang muslim Karena Kewajiban kita Sebagai seorang muslim Wattawassubil haq Wattawassubil soq Saling nasihat Menasihati dalam kebaikan Saling nasihat Menasihati dalam kesabaran Saya nasihatkan Kepada kalian semua Seorang muslim Hendaknya Jaga akidah kalian Hendaklah Jaga perilaku kalian Terutama public figure Jangan sampai Kalian menjadikan Pembicaraan orang lain Dalam hal kejelekan Dan kalian jadi Diikuti oleh orang lain Dalam kejelekan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton